1.800 ditambah 2.100 Wah ini cepat banget boleh lah Sepeda 1 728 ditambah 348 Nggak cepet-cepet banget ya Pernah ini nggak ikut dulu Menter banget ya 12.389 ditambah 33.238 Kamu nggak ikut? Saat saya bertemu Pak Presiden Saya sangat senang karena bisa duduk di samping Pak Presiden Dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Pak Presiden Serta diculuki pintar oleh Bapak Presiden 28 x 3 Dapat sepeda siapa namanya? Andi Bangun pagi-pagi Nah ini yang kenapa anak-anak ini bisa cerdas karena yang kami latihan itu tidak hanya skill matematik Pak Tapi kita ada keterampilan 8C yaitu kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kemudian ada juga compassion dan karakter Pak Terutama karakter anak-anak ini berubah Pak Tadinya takut matematik sekarang menjadi sangat berani dengan matematik Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan sejak ke Papua Iya Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua Iya Indonesia ini sangat besar sekali Dari Papua sampai ke Acah Dari Sabang sampai Merauke Ya Sangat luas sekali Nah kalau dipilih yang timur Iya kan Nanti kalau ibu kotanya dipilih di Papua Yang dari Acah ke Papua itu Kalau kesini Jauh sekali Sembilan jam Dari Acah ke Papua Naik pesawat tuh itu Kalau naik apa bisa berminggu-minggu Ya Jadi dipilih ibu kota itu di tengah-tengah Sehingga Sehingga Dipilih Nusantara Di Kalimantan Di tengah-tengah Dari Limur dekat Dari Papua dekat Dari Acah juga dekat di tengah Dari Utara juga dekat Dari Selatan juga dekat Itu Jadi dipilih di tengah-tengah Udah Ya Terima kasih Ini anak-anaknya pinter-pinter banget ya Pertanyaannya juga sulit-sulit